Jajaran Polsekbener Purworejo mengamankan 24 pelajar sebuah SMK yang diketahui hendak mengikuti aksi demo di Kabupaten Magelang. Polisi menggelar rajia setelah sebelumnya beredar pesan berantai di media sosial untuk menghadiri aksi demo di Kabupaten Magelang. Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan, dua siswa diketahui tidak membawa identitas dan tiga orang bukan sebagai pelajar aktif. Petugas juga menemukan salah satu di antara rombongan pelajar diduga merupakan provokator karena kedapatan membawa senjata tajam. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap salah satu rombongan pelajar yang bersangkutan. Mereka itu berangkat ke Magelang melalui imbawan dari BK. Tadi pagi saya sudah ke sekolahnya, kita imbau, kita berusaha karena semuanya sudah di Akumadar. Sejumlah pelajar yang diamankan polisi mengaku tidak mengetahui tujuan mengikuti aksi dan hanya ikut-ikutan karena diajak rekannya. Dek, motivasi kamu mau ikut ke Magelang ini ngapain? Kalau motivasi cuma diajak sih pak. Cuma ikut-ikutan saja? Coba diajak aja ikut, yaudah yuk. Kamu bikin surat apa ini? Surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Pernyataan tidak bersalah, tidak mengikuti demo. Kamu tidak punya niatan ikut ya? Tidak punya. Memang mau niat ke rumah? Niat pulang. Pulang ke rumah. Polisi kemudian mengundang orang tua pelajar ke kantor polisi untuk bersama-sama memberikan pemahaman dan pembinaan. Pak, Bapak tanggapannya ini gimana pak? Anak Bapak? Tapi nggak ikut ini ya pak ya? Bapak tahu nggak ada informasi di media sosial, katanya ada demo di Magelang ngajak anak-anak STM itu pak? Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu ya pak ya. Sementara itu, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dan memburu penyebar pesan berantai yang beredar di kalangan pelajar ini. Dari Purworejo, Johar Toyo, Ainyus melaporkan.